Nah ini nih persimpangan jalur yang urusan saya ketahui tadi, tandanya pohon ini, kalau turun lewat sini tuh jalurnya ke si pohon jalur, ini nah ditandain nih, nah ada pohon tuh, gak boleh lewat situ. Ini posisinya setelah pos tiga, jadi kalau turun tuh harus hati-hati lihat jalur, ini ada ditandain, gak boleh lewat sini, kalau kalian pengen turun ke palintang, ambil ke kiri. Nah itu di depan, puncak halasari, ini nemu persimpangan lagi, hati-hati ya kalau turun, ini sama nih ke cipan nyalu, ini ke tenda biru atau palintang, sekarang udah ada tandanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya mau jalan-jalan ke Palasari bareng Pak Ben, bareng Ramdhani ada temen saya, nanti janjian di Uber, misalnya mau berangkat, sekarang jam setengah tujuan. Oke, kita gas ke Pujung Barum. Nah itu di depan, ini gunung Palasari nya, ini kita mau janjian di Uber nih, bentar lagi sampai di Mucin Agung, lalu-lalu Ujung Burung. Oke, nah ini sekarang udah di desa Cipan Jalu, Palintang, ini di depan sudah kelihatan gunung Palasari nya. Tadi janjian sama Pak Ben, sama Ramdhani, mereka udah apa duluan tadi. Kita mau pergi, kita mau pergi. Kita mau pergi, kita mau pergi, kita mau pergi. Oke, ini udah sampai di perkampungan Gunung Kasur. Kita parkir di warung kue balok. Ini ada Pak Ben, dan Ramdhani. Gimana Ramdhani? Pakainya aman, Insya Allah aman. Perdana, iya. Sudah janjian, amin. Ini warung kue balok. Oke, ini kita sampai di pintu masuk Gunung Palasari. Nah, biasa jalan-jalan. Buka bukit tunggu. Kita sampai di Tenda Biru. Sini. Nah, ini jalur. Kemudian ke Gunung Palasari. Oke, sekarang jam setengah sembilan. Kita mulai pendakian. Ke puncak Palasari. Tracknya agak sedikit basah. Soalnya kemarin jangan gede. Ini jauhnya bisa dilihat. Kayak terowongan nih. Harus agak nunduk-nunduk. Merondang lah, bahasa Jermannya. Terowongan, terowongan. Harus nunduk-nunduk. Aduh. Terowongan. Terowongan. Apakah seharusnya telah mengubah selam? Sehingga, tersestak ada cepat. Tidak, 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 ada cepat. harus lihat-lihat jalan akhirnya sampai di pos 2 pos 1 nya kelewat gak tau sebelah mana sekarang di ketinggian 1600 baru naik 100 ya baru 20 menit luar biasa Pak Ben di bawah lagi ngonten oke kita lanjut perjalanan ke pos 3 dari pos 2 ini mulai dari sini track nya udah lumayan agak menanjak agak terjal juga ini bisa dilihat di depan ini mulai dari pos 2 tanjakannya udah mulai agak terjal ini track nya akar-akar melintang begini oke ini kita sampai di pos 3 ini kalau naik ke Palasari tinggal ngikutin pita merah ini kalau via palintang jawabnya single track cuma nanti di atas itu pas turun dari puncak ada persimpangan ke jauh lain nanti harus hati-hati nanti saya tunjukin ya ini teman-teman udah para duluan oke lanjut ke puncak nah ini nemu pita merah lagi ini ini perjalanan kurang lebih udah 40 sampai 45 menitan jalan santai lagi kita ini ada lagi kita merah nah ya udah agak landai nih dapat bonus ini bentar lagi sampai di puncak Gunung Palasari jauhnya udah mulai agak landai nih Alhamdulillah secara ya Nah ini persimpangan jalur yang urusan saya ketahui tadi tanahnya pohon ini kalau turun lewat sini jalurnya ke cipuan jalu ini ditandain nih nah ada pohon tuh gak boleh lewat situ ini posisinya setelah pos 3 jadi kalau turun harus hati-hati lihat jalur ini ada ditandain gak boleh lewat sini kalau kalian pengen turun ke Palintang ambil ke kiri oke lanjut lagi ini udah deket udah kelihatan agak cerah dikit agak terbuka itu puncak Palasari ini ada pita merah lagi oke lanjut lagi nah itu di depan puncak Palasari ini mau persimpangan lagi hati-hati hati-hati ya kalau turun ini ini ke sama nih ke cipan jalu ini ke tenda biru atau Palintang sekarang udah ada tandanya hati-hati ya kalau turun lanjut ke puncak Palasari oke Alhamdulillah Alhamdulillah sampai di puncak Gunung Palasari kurang lebih satu jam ya kurang 64 menit 45 menit Alhamdulillah itu dipotong sama konten lah bisa youtuber jangan santai pokoknya ini suasana puncak Palasari ini di bawah bisa buat tempat camp paben di atas juga bisa buat tempat camp lumayan luas cuman view-nya ketutup kayak manglayang nggak terbuka ini kita mau istirahat dulu sebentar foto-foto ntar turun ke bawah mantap tempat 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 view puncak pulas hari tapi kita tapi kita tapi kita oh iya kita apa dua satu satu dua nah kalau turun dari sini ke teping keraton ke bukit bintang terus apa ya ketahan lembang bisa turun ke arah sini jalur running oke sekarang jam berapa sepuluhan berapa ram sepuluhan ya eh iya sepuluh kurang sepuluh kurang kita turun ke teda biru ntar nongki-nongki di gunung kasur nah ini kue balok menanti ini persimpangan jalur ke teda biru sama ke cipan jalur nah dari sini kita ambil jalur yang ke kiri awas lihat petunjuk kalau dulu belum ada petunjuk itu ini sebenarnya enak buat running disini jalur running dari tebing keraton kesini turun di bawah tinggal lanjut ke ngupang parang sanggara gitunggul tengkorak bisa manglayang juga bisa oke ini kita udah sampai di pos 3 tandanya ada pohon melintang kita lanjut turun ke pos selanjutnya terima kasih terima kasih Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mau sampai di jalur perkebunan, di depannya Gunung Kasur, Tupang Parang, perjalanan kurang lebih 30 menitan, naik 1 jam, turun setengah jam, jalan santai. Sudah sampai di perkebunan. Terima kasih. Oke, Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pintu masuk Gunung Palasari lagi. Alhamdulillah. Jogja cerah juga. Oke, mantap. Tinggal lanjut ke Gunung Kasur, kita mau isi radul di sana. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai di Gunung Kasur, warung Kwe Balok lagi. Ini parkirannya luas. Kalau mau bawa kendaraan, motor, ataupun mobil bisa di sini. Ini view sekitarnya. Itu di depan Gunung Palasari. Ini Bukit Tunggul. di Pangparang. Di sebelah sana Gunung Kasur. Mantap nih. Mantap. Mantap. Kwe Balok. Baik. Saiulah. Kwe Balok. Kwe Balok. Kwe Balok. Terima kasih.